Menarik ya, kita akan tonton ketiga cawapres Merefleksikan diri Bercermin Ngomong di depan kaca Ngomong kepada dirinya sendiri Awas, namanya ini refleksi Refleksi itu mestinya refleks Dan kita akan tile dari ketiga cawapres ini Siapa yang paling refleks Ketika ditanya untuk merefleksikan diri Kita cek ya Mari kita tile sama-sama sudara Ini penting sekali ya Kita kasih tepuk tangan untuk bakal calon presiden Dari koalisi perubahan dan persatuan Anies Baswedan Sudah satu setengah jam bersama kita Mas Anies, saya ingin memberikan pertanyaan penutup mas Sudah selesai ya? Sudah selesai mas? Tidak terasa atau terasa atau gimana? Tidak terasa Tidak terasa ya Mau lanjut sampai malam tapi enggak mas Harus adil karena setelah ini Saya akan berbincang dengan mas Ganjar Pranowo Dan juga berbincang dengan pak Prabowo Subianto Mas Anies, saya mau tanya pertanyaan terakhir Dan lagi-lagi supaya adil Ini pertanyaan yang akan saya ajukan ke semua bakal calon presiden Saya mau minta anda refleksi mas Refleksi Karena sebagai pemimpin itu harus punya kemampuan refleksi diri Bukan hanya bisa memahami orang lain Bukan hanya bisa memahami rakyatnya Tetapi juga bisa memahami diri sendiri Nah kalau bicara refleksi Itu erat kaitannya dengan kegiatan bercermin Jadi supaya seru Saya mau minta teman-teman Matanajo Boleh enggak ada cermin besar disini Supaya Mas Anies bisa ngacah? Mas Anies Saya akan meminta anda untuk berbicara dengan pantulan bayangan anda sendiri Mas seolah-olah anda berbicara dengan diri sendiri Kapan lagi ngerjain capres suruh ngaca kan? Mas kira-kira apa yang ingin anda sampaikan ke diri sendiri Terkait keputusan besar mencalonkan diri menjadi presiden Refleksi atas apa yang sudah anda jalani selama ini Rekam jejak anda Karakter anda Dan sekarang Anda berkeinginan jadi orang nomor satu di negeri ini Apa refleksi diri anda Mas? Boleh saya minta ke depan Mas Anies? Ini yang pada punya kamar kos belum tentu ada kacanya juga di kamar kos Ini khusus Mas Ya Baik Jadi saya bicara disini Mas Anies boleh berdiri disitu Ada tandanya Mas? Jadi menyapa diri sendiri Mas Anies biasa manggil diri sendiri ya Pak? Anies Anies Oke jadi memanggil dengan nama ya Enggak kan biasanya aku, saya Atau aku, Nis, Nis Apa? Ya terserah Mas aku gak mau ngatur-ngatur mohon maaf Silahkan lah kalau sama diri sendiri Mas Jadi gitu ya Mas Anies Silahkan Bentar saya harus mikir dulu nih Ngomongan Oke Jadi Yang namanya refleksi Reflek itu mestinya tidak usah dipikirkan Karena dipikirkan terlebih dahulu Itu namanya bukan refleksi Tapi merancang Merancang Bukan refleksi Merancang dulu Ini kebanyakan kan kalau politisi Memang merancang kata-kata Sedemikian rupa cantik Agar bisa diterima oleh publik Paduli setan Berbeda jauh dengan kenyataan Itu namanya bukan refleksi Kalau mikir terlebih dahulu Reflek itu ya mesti refleksi Refleksi itu ya mesti refleksi Ya Ketulusan Mestinya kayak gitu Lanjut ya Reflektif gitu ya Reflektif Dari perjalanan Rekam jejak Dan apa yang ingin anda tuju Nggak main-main loh mas Anda mau jadi orang Yang memimpin 275 juta Penduduk di negeri ini Silahkan Mas Anies Ini mau mulainya juga repot Berarti Tidak mau refleksi Dan tidak ada refleksi Memulanya repot Ya udah Tidak ada refleksi Diri kalau kayak gitu Ya udah aja Seperti kampanye aja Menyampaikan harapan-harapan ABCD Kalau seperti ini kan Nggak ada refleksi Anies tidak refleksi Malah ketawa Malah bercanda Melihat diri sendiri Malah seolah-olah Mau komedi Enggak Ini persoalan serius Menurut saya Bukan Jadikan sebagai Apa Sebagai komedi Bukan Ini serius Refleksi diri Karena anda Mau memimpin 275 juta Jiwa Gini Saya ini gak pernah ngomong Di depan kaca Ini pertama kali Selalu ada yang pertama Di mata Najwa Ngomong depan kamera Lebih mudah Daripada ngomong depan kaca Pada diri sendiri Oke Di tempat ini Di lapangan ini Saya kelas 1 SD Dan bermain sepak bola Pertama kali Di lapangan terbuka Namanya lapangan STO Pada waktu itu Saya kelas 1 SD Sekolahnya di Sekip Pada tahun 89 Saya berada di lapangan ini Namanya lapangan Pancasila Menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada Universitas yang saya impikan Sejak saya SD Ketika main di lapangan ini Tahun 91 Saya menjadi ketua panitia OSPEC Untuk mahasiswa baru Saat itu tahun kedua Dan saya menyambut Adik-adik mahasiswa baru Yang kuliah disini Di tahun 92 Saya berbicara kepada Adik-adik mahasiswa baru Menyampaikan kepada mereka Bagaimana menjadi mahasiswa Di Gajah Mada Saat itu saya ketua senat Mahasiswa UGM 2015 2015 2016 Saya kembali ke sini Bertemu dengan Di tempat ini lagi Di tempat ini lagi Dengan mahasiswa Baru Menceritakan tentang Bagaimana masa depan Dan hari ini 19 September 2023 Anak yang waktu itu Umur 7 tahun Main sepak bola Di lapangan Pancasila Sekarang berada disini Diminta mentukar gagasan Tentang Indonesia ke depan Untuk 275 juta Penduduk Indonesia Anis Anis Ingatlah Apa yang dikatakan Oleh ibumu Ketika dia mengantarkanmu Masuk sekolah SD Umur 7 tahun Pada saat itu Dipesankan Kerja keras Rajin Dan ketika masuk kuliah Ibumu pesan Anis Yang kita miliki Cuma nama baik Jaga nama itu Baik-baik Dan hari ini Sebelum saya berangkat ke Jogja Ibu saya mendoakan Dan ibu saya kembali mengatakan Anis Berada di tempat ini Semata-mata Karena Anis menjaga nama baik Jaga nama baik itu baik-baik Dan itulah Refleksi saya Pada sore hari ini Terima kasih Anis Baswedan Bakal calon presiden Dari koalisi perubahan Dan persatuan Kita kasih tepuk tangan Sekali lagi Begitu ya Refleksi kayak gitu ya Menurut kalian seperti apa Ini yang namanya refleksi kayak gini Yang refleksi itu kayak gini Terlalu ngayayay Ya memang itulah keahlian Pak Anis ya Merangkai kata-kata Terima kasih Terima kasih UGM Teruslah jadi kampus yang kebanggaan kita Thank you Mas Ganjar Ini adalah bagian terakhir Bagian penutup Dan saya ada satu pertanyaan penutup Yang tadi juga saya sampaikan Ke bakal calon presiden Anis Baswedan Dan sekarang saya juga ingin Minta kesediaan Anda Untuk menjawab Dan menyampaikan refleksi Mas Kalau tadi kita sudah Boleh tolong mas Teman-teman FD Jadi saya ingin minta Anda Berefleksi Mas Ganjar Berefleksi lewat pantulan Bayangan Anda Di cermin Saya ingin minta Anda Bicara pada diri sendiri Melihat kilas balik Apa yang sudah Anda Lakukan selama ini Apa Bayangan dan karakter Yang Anda percaya Anda miliki Sehingga Anda sampai pada Keputusan yang maha besar ini Berani mencawankan diri Menjadi pemimpin Indonesia Boleh saya minta Mas Ganjar Ke sana Mas Berdiri di sini Mas Ganjar Nanti ada kamera di sana Saya persilahkan Untuk berkaca Dan merefleksi diri Kita juga akan tunjukkan Di layar Boleh dibuka kameranya Di layar Supaya teman-teman bisa melihat Pantulan Mas Ganjar Sebentar ya Mas Saya akan tunggu teman-teman Ya Seperti itu Mas Nanti tampilannya Kalau mau ngintip Nanti di layar Ya oke Silahkan Mas Ganjar Refleksi Anda Sesuatu yang Tidak bisa saya lupakan adalah Pesan kedua orang tua saya Kalau soal jabatan Jangan pernah kamu kejar Kalau itu takdirmu Laksanakan dengan baik Jangan pernah korupsi Bismillahirrahmanirrahim Ganjar Pranowo Bakal calon presiden Mas Ganjar Terima kasih banyak Karena Menurut kalian Ganjar Pranowo Refleksinya seperti itu Kalau saya lihat Dari gestur Segala macemnya Tulus itu dia Sampai di ujungnya Bismillah Lihat Dari awalnya Gak ada Bercanda-bercandanya Gak ada Ada sedikit Nenguk Kucuk Tapi Keseriusan Mimik muka Segala macem Luar biasa Lanjut Prabu Subianto Ini nyambung dengan pertanyaan penutup Pak Jadi Saya ingin minta Bapak Prabowo untuk Refleksi Refleksi atas Perjalanan hidup Selama ini Dan Apa bayangan Yang akan bisa Dijadikan pegangan Pak Prabowo Ketika akan Ini cerminnya Pak Ini cermin Jadi kalau refleksi itu kami ibaratkan cermin Yang Saya minta Pak Prabowo Pak Pak belum selesai Saya mau minta Bapak berkaca lagi Bapak berdiri disini Kapan lagi Ngerjain menahan kan Bapak Saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo Atas Segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini Bapak jangan kemana-mana Bapak Refleksinya di depan kaca Udah Pak Udah cukup Jadi maksudnya Bapak disini Sambil berkaca Berbicara pada diri sendiri Refleksi Udah udah Gue udah berkaca Refleksi kan Refleksi Bapak Jadi begini ya Adik-adikku Pak Pak Sambil lihat Saya mau cerita Pak banyak yang minta berkaca Pak Saya mau cerita Saya sudah berkaca Oke Saya Saya ingat Adik-adik Saya Saya mau cerita ya Saya lahir Tahun 51 Ya Kita baru satu tahun Merdeka Ya Ya Maaf Proklamasi tahun 45 Tapi penyerahan Kedolatan Baru tahun 50 Ya 49 Karena kita harus perang Penjajah gak mau pergi Kita harus perang Saya mau cerita begini Udah cukup ya Ini bukan refleksi Udah lah Ini bukan refleksi Enggak ada Beliau bukan ngomong Kepada dirinya sendiri Tapi tetap Dia ngomong kepada orang lain Bukan refleksi Ngapain saya teruskan Jadi menurut saya nih Yang paling refleks Di dalam Merefleksikan diri Acara Najwa Sihab kemarin Mata Najwa Yang paling refleks Yang paling tulus Yang pertama Ganjar Pranowo Yang kedua Anis Rasid Baswedan Yang ketiga Prabowo Subianto Itu menurut saya Cukup ya Yang paling refleks Refleks Namanya merefleksikan diri Otomatis ngomongnya Enggak usah mikir dulu Karena kalau mikir dulu Ngerancang Ngerancang Bagaimana supaya Masyarakat audien Kemudian terharu Segala macam Ini bukan 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 kayak gitu Ini kan Mode-mode kampanye Yang kayak gitu Ini refleksi diri Dia ngomong kepada dirinya sendiri Apa yang telah dia lalui Pengalaman macam apa Pepatah apa Segala macam Dan keduanya Rata-rata Pepatah Kalau Prabowo Subianto Bukan refleksi Refleksinya cuma gini doang Jadi urutannya kayak gitu ya Menurut saya Yang pertama Yang paling refleks Dan yang paling tulus Ganjar Pranowo Yang kedua Anis Baswedan Yang ketiga Prabowo Subianto Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marahmatullahi Wabarakatuh